selamat menikmati anak-anak kita akan belajar matematika tentang bidang koordinat terlebih dahulu kita harus mengerti untuk membuat bidang koordinat itu menggunakan sumbu X dan sumbu Y atau X Y nah sumbu X itu adalah sumbu pada garis mendatar atau absis atau pada garis horizontal sedangkan sumbu Y adalah sumbu tegak atau ordinat atau pada garis vertikal nah untuk membuat bidang koordinat kita tentukan dulu sumbu X dan sumbu Y berhatikan anak-anak untuk sumbu X tadi pada absis absis atau sumbu horizontal kita beri nama sumbu X sedangkan sumbu Y pada garis tegak atau ordinat kita beri nama Y nah kita tentukan bidang ini kita bagi menjadi 4 dan di tengah-tengah bidang pusatnya adalah angka 0 nah ke kanan adalah bilangan positif dan ke kiri bilangan negatif pada sumbu X sedangkan pada sumbu Y arah ke atas untuk bilangan positif arah ke bawah untuk bilangan negatif kita tentukan dulu ya titik 0 di tengah ke kanan pada sumbu X positif 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya pada sumbu X ke kiri adalah bilangan negatif yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya sekarang kita beralih ke sumbu tegak atau ordinatnya pada garis vertikal setelah 0 ke atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya untuk ke bawah dari sumbu Y di bawah titik 0 adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sekarang ada soalan anak-anak ini tentukan letak sumbu A pada garis koordinatnya dengan titik 4, 3 B, negatif 2, 1 C, koordinatnya negatif 2, negatif 3, dan D, koordinatnya 4, negatif 3 pada angka depan ini adalah absis angka belakang untuk koordinat berarti angka 4 ini untuk sumbu X kita tentukan 4 4 dengan 3 kita cari 4 dan 3 sini sumbu X-nya 4 lalu ordinatnya Y-nya 3 kita naik kita beri nama letak titik A letak titik B, negatif 2, 1 negatif 2 pada garis sumbu absis negatif 2 ini ya anak-anak ya dan ordinatnya adalah 1 garis tidurnya dulu X-nya dulu negatif 2 Y-nya 1 di sini ini kita beri nama letak titik B letak titik C D, negatif 2, negatif 3 X-nya negatif 2 X-nya negatif 2 ketemu Y-nya negatif 3 negatif 2 dan negatif 3 ketemu ini C dan letak titik D adalah koordinat 4, negatif 3 4 adalah absis sumbu X kita tentukan 4 dan sumbu Y-nya negatif 3 berarti ke bawah ini ya kita beri nama huruf D koordinatnya D sekarang kita hubungkan jika kita hubungkan koordinat A, B, dan A, B, C, dan D akan membentuk suatu bangun kita hubungkan dengan penggaris ya anak-anak ya tarik garis A ke garis B garis B ke garis C dan garis C ke garis D kita gabungkan dengan garis A sekarang akan membentuk bangun anak-anak anak-anak tentunya tahu ya ini adalah bangun trapezium siku-siku ya anak-anak ya jadi bangun yang dibentuk oleh letak garis koordinat A, B, C, dan D akan membentuk bangun trapezium siku-siku nah berikutnya anak-anak masih ada soal lagi ya yaitu ini jika ditentukan bangun A, B, C, dan D merupakan bangun jajar genjang dan letak koordinat A, B, dan D sudah diketahui A, B, dan D sudah diketahui nah sekarang tentukan koordinat titik C titik C belum ada anak-anak ya belum kita gambar belum digambar karena belum ditentukan maka kita tentukan dulu ya ke anak-anak kalau kita menentukan letak koordinat A, B, dan D kita tentukan dulu cara membaca adalah kita melalui sumbu X baru sumbu Y ya letak titik A disini sumbu X-nya negatif 5 sumbu Y-nya negatif 3 berarti koordinat A adalah negatif 5 koma negatif 3 ya letak titik B kita baca kita baca sumbu X-nya dulu sumbu X-nya 2 sumbu Y-nya negatif 3 jadi koordinat B adalah 2 koma negatif 3 letak sumbu pada D ya koordinat D kita tentukan X-nya dulu X-nya disini negatif 3 dan Y-nya adalah 4 nah berarti negatif 3 4 nah sekarang kita gabungkan dulu kita hubungkan ya kita hubungkan dulu A B dan D kita tarik garis dari A B dan D nah sudah menjadi seperti ini ya anak-anak untuk membentuk bangun jajar genjang ya kita hitung dari A ke B ini berapa kotak 1 2 3 4 5 6 7 berarti dari titik D ke kanan juga 7 1 2 3 4 5 6 7 nah ya setelah titik C kita temukan kita hubungkan apakah betul sudah membentuk bangun jajar genjang kita sambung nah begini ya anak-anak ya sudah jadi bangun jajar genjang sudah tepat nah kita tinggal menentukan berapakah letak koordinat titik C kita cari di sumbu X nya sumbu X nya ketemu di angka 4 positif ya sedangkan sumbu Y nya garis Y kita cari ordinatnya adalah 4 berarti kita tulis 4 4 4 4 ini untuk menjawab soal tadi anak-anak jajar genjang ya jika ABCD merupakan jajar genjang maka kita bisa menentukan koordinat dari titik C yang tepat adalah C sama dengan 4 koma 4 ini ya anak-anak ya sudah menjadi bentuk bangun jajar genjang demikian ya anak-anak ya tetap semangat ya anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan rajin cuci tangan jangan lupa pakai masker jika pergi keluar rumah tetap semangat belajar Tuhan Yesus memberkati Sampai Terima kasih